Melihat bisnis esek-esek di Puncak Bogor, berbeda tarif wanita timur tengah dan wanita lokal. Berbicara tentang Puncak Bogor mungkin kita selalu disuguhi dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Namun ternyata di Puncak Bogor juga terdapat wisata malam atau wisata esek-esek untuk para lelaki hidung belang. Bisnis tertua di dunia yakni prostitusi masih saja menggiurkan. Meskipun ada larangan secara hukum, para pelaku sepertinya melakukan berbagai cara untuk menggeluti bisnis yang menguntungkan ini. Di Indonesia, khususnya di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, bisnis prostitusi tak pernah surut. Sudah sering ditertibkan ataupun digerebek ternyata masih saja banyak yang beroperasi, yang sangat mengejutkannya saat dilakukan penggerebekan praktek prostitusi baru-baru ini. Petugas menemukan fakta-fakta bahwa para pelaku PSK-nya ternyata paling banyak gadis remaja usia belasan tahun. Praktek prostitusi di kawasan Puncak Bogor bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat di sana. Keberadaan para PSK di Puncak Bogor ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat setempat. Bahkan tak sedikit penikmat layanan para PSK ini yang berlangganan. Sehingga banyak pria hidung belang yang mencari kepuasan seksual di kawasan wisata tersebut. Apalagi menjamurnya hotel dan vila membuat PSK dengan leluasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tahun 90-an lokalisasi PSK Gangsemen, Cibogo, Megamendung, menjadi tenar. Disebut Gangsemen lantaran jalan masuknya tersebut terbuat peluran semen. Ada juga yang menyebutkan di kawasan tersebut dulunya ada pabrik semen merah. Sehingga dinamai Gangsemen. Komplek Gangsemen tersebut merupakan bangunan rumah tinggal yang dibuat bertingkat dan berdempetan dan berhadapan. Bila diibaratkan seperti komplek ruko, bagi pendatang baru untuk masuk ke lokalisasi tersebut agak ribet. Sebab, penjaga keamanan berpakaian preman dengan garang menanyakan keperluan pengunjung. Maklum takut ada petugas yang menyamar. Berbeda dengan pelanggan. Mereka dapat langsung masuk dan disambut para PSK yang rata-rata sudah berdiri di tempat mereka bekerja. Para PSK tersebut berasal dari Cianjur, Sukabumi, Kuningan dan Indramayu. Ada yang berusia remaja, muda sekira 20 tahunan ke atas dan berumur 30 tahunan. Jika tidak salah tarif PSK tersebut berkisar minimal 500 ribu rupiah lebih, nilainya cukup besar pada tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Di lokalisasi terbesar di Kabupaten Bogor itu juga terdapat sejumlah hotel yang dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsu, pada tahun 2009 lokalisasi Gang Semen ditutup oleh Bupati Bogor, Rahmat Yassin, meski demikian disebutkan bahwa para PSK tersebut ada yang pindah ke Gang Sempit dan Gang Bengkel. Selain itu ada juga yang bekerja sendiri dengan memanfaatkan warga setempat mencarikan pelanggan, kembali ditangkap, penangkapan PSK di kawasan puncak sering dilakukan, baik itu dari Polres Bogor dan Satpol PP Kabupaten Bogor. Dalam penggerebekan di Vila RMI keempat PSK tersebut adalah 2.17, SH24, R20, IM21, dan DPS31, kemudian Mucikari B inisial nomor 35 dan penjaga Vila berinisial LS33. Untuk short time, tarif PSK tersebut 500 ribu rupiah, sedangkan NO dan LS masing-masing. Mendapat keuntungan 100 ribu rupiah dari setiap orangnya, sementara PSK mendapat 300 ribu rupiah, pelayanan jasa seks komersial di kawasan puncak, Kabupaten Bogor mengalami inovasi, para Mucikari yang disebut mamih mempekerjakan anak asuhnya atau PSK dengan layanan paket. Layanan paket tersebut mulai berkembang di tahun 2014, layanan paket itu berupa paket kawin kontrak selama sepekan atau lebih dan short time, untuk paket kawin kontrak tarifnya di atas 5 juta, sedangkan short time 500 ribu rupiah. PSK yang mendapatkan paket kawin kontrak dapat dibawa atau diberikan tempat menetap, jika pelanggan menyukai wanitanya, maka durasi kontraknya bisa lama, ada yang dibelikan motor dan perhiasan. PSK di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, tidak hanya dari Cianjur, Sukabumi, Kuningan, dan Indramayu, melainkan ada juga dari Timur Tengah. Mereka itu disebut PSK dari Maroko. Usianya juga muda, dari usia 20 tahun hingga 30 tahun, tapi tarifnya sangat mahal, sekitar 5 sampai 6 juta rupiah per malam. Tarifnya mahal di nilai wajar lantaran parasnya yang cantik. Mereka umum melayani wisatawan asing yang datang ke puncak. Tentunya juga untuk dapat merasakan layanan PSK asal Maroko tidaklah mudah, sebab banyak pintu yang harus dilalui.